Haleluya, salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Mari saudara kita membaca Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Haleluya. Saudara, renungan saya pada hari ini adalah sesuai dengan iklim yang sedang terjadi dalam Kristen, dalam dunia Kristen, dalam dunia gereja, yaitu saudara, di kolgota, di kolgota, Tuhan pernah menderita di kolgota, di kolgota Tuhan pernah menderita haleluya. kuramah masyarakat, di kolgota, 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 di Kematian ditanggungnya Untuk menebus dosa kita Di golgota, di golgota Tuhan pernah menderita Haleluya saudara Dari Yaakobus 1 ayat 12 Mari kita lompat ke Wahyu 2 ayat 10 Jangan takut terhadap apa yang engkau terita Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu Kedalam penjara Supaya kamu Akan memperoleh kesusahan Dalam 10 hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan Haleluya Haleluya Saudara Pelopor kita dalam penderitaan Adalah Tuhan Yesus Memang saudara Yahweh Bapak kita di surga Bukan Allah yang sembarang ngomong Bukan Allah yang main perintah saja Kamu dilarang Membunuh Kamu dilarang Mencuri Kamu harus bertahan dalam pencobaan Dia tidak hanya main perintah saja Tidak asal ngomong Bukan asbun saudara Yahweh Adalah Allah yang memberikan kita perintah Yang mengajarkan kepada kita Dengan cara Turun Rohnya Masuk ke dalam Yesus Kristus Turun dalam Yesus Kristus Untuk Melakukan apa yang dia perintahkan Sehingga saudara Percayalah Apa yang Bapak surgawi Apa yang Yahweh perintahkan Itu sudah dialami oleh Yahweh Sendiri Dia sudah mengalami Sehingga dia Memberikan perintah Untuk itu saudara Sebaiknya Apapun perintah yang Yahweh Berikan kepada kita Apa yang kita dapatkan Lakukanlah Karena Yahweh Sudah mengalaminya Tentang penceritaan Yahweh sudah mengalaminya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bahkan sampai memati Di atas kayu salib Demi menembus dosa-dosa kita Haleluya Saudara Resesi ekonomi Sedang melanda Bukan hanya di NKRI Atau Negara Kesatuan Republik Indonesia Akan tetapi di seluruh dunia Saudara Sebelum saya lupa Catatan ini Renungan ini Saya ambil dari catatan Yang saya tulis pada Tahun 2009 yang lalu Haleluya Dan catatannya itu Mungkin sudah Anda baca Karena sudah saya share Di grup Sahabat Kristus Grup Di halaman Fanspage Sahabat Kristus Dan di grup Belajar pendalaman Alkitab Resesi ekonomi Yang melanda pada saat ini Saudara Membuat Membuat Makin banyak Sarjana Saratata 1 Atau S1 Yang menjadi Pengangguran Kalau sarjana Saja pengangguran Saudara Bagaimana yang lulusan SMA Bagaimana yang lulusan SMP SD Bahkan tidak sekolah Haleluya Tapi jangan takut Anda Pengikut Kristus Ada satu ayat yang sangat Menggembirakan kita Matius 6 Ayat 33 Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Haleluya Saudara Anda pengikut Kristus Anda pelayan Tuhan Anda hamba Tuhan Anda pemimpin puji-pujian Anda kaum lewi Anda aser Anda penerima tamu Anda pembuat renungan Anda Pemain musik Anda adalah pelayan Tuhan Maka tetaplah Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Tetaplah melayani Tuhan Saudara Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Saudara Apakah akan diberi Begitu saja Celing Kita dapat rumah Celing kita dapat Uang Setelah kita melayani Tuhan Uang yang banyak Begitu Nonsense Saudara Tuhan berkata Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka Semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Semuanya itu Apa Saudara Semuanya itu Adalah apa Yang telah Anda Dan saya miliki Itu akan Ditambahkan Kepada kita Saudara Itu Hayat ini Mengajarkan Kepada kita Agar kita Berusaha Seperti Yang tadi Saya katakan Banyak Sarjana S1 Yang menjadi Pengangguran Bagaimana dengan Lulusan SMA SMP SD Dan lainnya Walaupun Keadaan dunia Sedang resesi Ekonomi Akan tetapi Anda Dan saya Sebagai pengikut Kristus Telah mempunyai Ayat Tim Matius 6 Ayat 33 Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka Semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Anda Pengikut Kristus Yang pada saat ini Pengangguran Baru Di Pecat Atau Dikeluarkan Dari perusahaan Karena Adanya Penghijauan Adanya Permajaan Karyawan Adanya Pengurangan Karyawan Tetapi Saudara Ingat Berapapun Dana Uang Yang Anda Miliki Putarlah Dengan Berikan Barang Untuk Kita jual Kembali Mungkin Anda Kecil-kecilan Membuka Gorengan Mungkin Anda Kecil-kecilan Membuka Warung Minum Gerobak Minum Kopi Teh Susu Wedang jahe Dan sebagainya Mungkin Anda Buka Warung Bakso Anda Bikin Bikin Warung Makanan Kuliner Apa saja Dan Percayalah Jika Anda Tetap Melayani Dan Anda Membuka Usaha 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 Maka Usaha Anda Akan Ditambahkan Kepadamu Karena Tuhan Berkata Tapi carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Tapi ingat Saudara Hal ini Tidak berlaku Kepada Anda Jika Anda Menjual Bil Narkoba Ganja Gelek Inex Dan Sabu-sabu Dan narkoba Lainnya Ini tidak berlaku Mungkin Anda Jualan Air minum Dalam kemasan Mungkin Anda Jualan Atau Saya punya Satu Kreatsi Ide Saya Sekarang Anda Pasti punya Hobi Hobinya Apa Mungkin Sepak bola Berenang Bulu tangkis Basket Bela diri Ambil Contoh Basket Seperti yang Anda ketahui Saya Ex Pemain basket Dan pelatih basket Coba Anda Siapkan Dana Yang Anda Punya Pada saat Ini Belikan Sebuah Sepatu Basket Yang Sedang In Mungkin Anda Bisa Brewing Searching Berlayar Di Internet Di toko Online Atau Lebih mudahnya Lagi Anda Ketoko Teman Anda Yang Yang Berjualan Sepatu Anda Katakan Saya Bantu Anda Jual Sepatu Anda Tolong Beli harga Beli harga Yang murah Kepada Saya Dan Biar Saya Mendapat Keuntungan Anda Bawa Anda Lalu Anda Bawa Tawarkan Ke teman-teman Anda Yang Sehobi Jika Laku Anda Sudah Dapat Untung Tanpa Modal Haleluya Saudara Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Oh Yesus Haleluya Haleluya Seperti Ayat Yohanes 14 Ayat 6 Mari kita Baca Yohanes 14 Ayat 6 Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Pada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Saya Ulang lagi Dengan Bahasa Saya Sendiri Akulah Jalan Yang Lurus Dan Kebenaran Yesus Salah Salah Yang betul Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak ada Seorangpun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Untuk itu Saudara Apa Yang Kita Derita Pada Saat Ini Sudah Yesus Lakukan Yesus Sudah Menderita Untuk Kita Bagaimana Apakah Kita Tidak Layak Untuk Menderita Untuk Diri Kita Sendiri Apakah Kita Tidak Layak Menderita Untuk Diri Kita Sendiri Yesus Sudah Menderita Untuk Kita Perjuangan Saudara Wahyu 2 ayat 10 Jangan Terakut Terhadap Apa yang Engkau Derita Sesungguhnya Iblis Akan Meremparkan Beberapa Orang Di antara Kamu Kedalam Penjara Supaya Kamu Diberikan Kesusahan Dalam 10 hari Hendalah Engkau Setia Sampai Mati Aku Akan Mengaruniakan Kepadamu Mahkota Kehidupan Bahasa Saya Saudara Janganlah Takut Akan Penderitaan Yang Tidak Lama Lagi Anda Dan Saya Harus Alami Atau Sedang Alami Iblis Akan Memasukkan Anda Dan Saya Kedalam Penderitaan Anda Dan Saya Akan Mengalami Kesusahan 10 Hari Lamanya Hendalah Anda Dan Saya Setia Kepada Ku Yesus Sampai Tiba Waktunya Dan Kalian Anda Dan Saya Akan Mendapatkan Kesejahteraan Hidup Serta Hidup Yang Kekal Dari Allah Bapak Surgawi Saya Saya Ulang Lagi Baca Ayat Yang Sebenarnya Wahyu 2 Ayat 10 Jangan Takut Terhadap Apa Yang Engkau Cerita Sesungguhnya Iblis Akan Melemparkan Beberapa Orang Kamu Kedalam Penjara Supaya Kamu Berulih Kesusahan Dalam 10 Hari Hendalah Engkau Setia Sampai Mati Dan Akan Mengaruni Akan Kepadamu Mahkota Kehidupan Haleluya Saudara Tuhan Yesus Sudah Menderita Untuk Kita Sebagai Anak Yang Bukan Anak Gampang Sebagai Anak Allah Anak Yang Penuh Dengan Pemurnian Ujian Kenaikan Tingkat Penderitaan Penderitaan Yang Kita Alami Itu Akan Dapat Kita Jalani Dengan Baik Karena Tuhan Berkata Bila Kau Berjalan Dalam Lorong Yang Gelap Tabalah Akan Pencobaan Jangan Jangan Kau Ragukan Bertolongan Tuhanmu Sebab Dia akan Selalu Menolongmu Ingat Saudara Hanya Hanya Pencobaan Yang Lasim Sudah Berlaku Atas Kamu Tuhan Akan Memberi Jalan 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 Kelepasannya Hingga Kau Taat Men Hingga Kau Tabah Men Jalan Nihnya Haleluya Haleluya Hanya Pencobaan Yang Lasim Sudah Berlaku Atas Kamu Tuhan Akan Memberi Jalan Kelepasannya Hingga Kau Cakap Menah Hanya Haleluya Haleluya Saudara Pencobaan Kita adalah Pencobaan Yang Lasim Tuhan Akan Memberi Jalan Kelepasannya Sehingga Anda Dan saya Cakap Menahan Pencobaan Itu Sebenarnya Bukan Pencobaan Saudara Tapi Ujian Kenaikan Tingkat Jika Kita Sudah Dapat Melewati Ujian Kenaikan Tingkat Tersebut Maka Iman Kita Akan Meningkat Menjadi Iman Yang Sangat Kuat Endurance Iman Kita Sangat Bagus Sampai Pada Kita Harus Bertahan Sampai Akhirnya Di Yakobus Tadi Berbahagialah Orang Yang Bertahan Dalam Pencobaan Yakobus 1 Ayat 12 Berbahagialah Orang Yang Bertahan Dalam Pencobaan Sebab Apabila Ia Sudah Tahan Uji Ia Akan Menerima Makota Kehidupan Yang Dijanjikan Allah Kepada Barang Siapa Yang Mengasih Dia Hanya Hanya Pencobaan Yang Lazim Sudah Berlaku Atas Kamu Tuhan Akan Memberi Jalan Kelepasannya Hingga Anda Dan Saya Cakap Menahannya Itu Karena Di Golgota Di Golgota Tuhan Yesus Disalipkan Di Golgota Di Golgota Tuhan Yesus Disalipkan Kematian Ditanggungnya Untuk Menebus Dosa Kita Di Golgota Tuhan Yesus Disalipkan Yesus Hamas Yang Terpujilah Namamu Bapak Terima kasih Engkau Telah Memberikan Kepesempatan Kepada Anakmu Ini Bapak Untuk Merekamkan Sebuah Renungan Anakmu Mohon Bapak Engkau Bekerja Bapak Urapi Renungan Ini Dengan Kuatkuasa Rol Kudus Bapak Sehingga Siapapun Yang Mendengarkan Renungan Ini Bapak Mendapatkan Remato Christo Yaitu Apa Yang Ingin Kau Berikan Kepada Kami Masing-masing Pribadi Setiap Individu Dari Kami Berbeda Tentunya Bapak Apa Yang Ingin Kau Berikan Untuk Itu Bapak Anakmu Mohon Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Engkau Mau Urapi Renungan Ini Dengan Rol Kudus Sehingga Siapapun Pendengarnya Termasuk Saya Pada Saat Mendengar Lagi Saya Mendapatkan Rema Yaitu Pencerahan Sebagai Begal Hidup Saya Di Masa Yang Akan Datang Haleluyah Terpujilah Namamu Tuhan Yesus Haleluyah Haleluyah Amin Haleluyah